Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Herlinda Desiangreni, saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang konsep eksistensial humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow terkenal dengan teori aktualisasi diri. Pembahasan tentang aktualisasi diri tidak bisa dilepaskan dari teori Maslow tentang tingkat-tingkat kebutuhan. Dalam hirarkinya, Maslow membedakan kebutuhan dasar dan kebutuhan tinggi. Kebutuhan dasar disebut basic needs dan kebutuhan tinggi disebut metanit. Kebutuhan dasar mencakup kebutuhan tingkat ke-1 sampai tingkat ke-4, sedangkan meta kebutuhan adalah kebutuhan tingkat ke-5. Meta kebutuhan inilah yang menjadi motivasi utama bagi orang yang teraktualisasi diri. Maslow mendata macam-macam meta kebutuhan dan mendapatkan 17 meta kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menjadi meta patologi. Yang pertama kebenaran, kedua kebaikan, keindahan, kesatuan, transendensi dikotomi, penuh energi, keunikan, kesempurnaan, kepastian, penyelesaian, keadilan, tata tertib, kesederhanaan, kekayaan, tanpa susah payah, bermain, mencukupi diri sendiri. Maslow menyebut dirinya sebagai orang yang berpandangan humanistik dalam psikologi, pandangannya tentang manusia positif dan optimistik. Ia yakin bahwa manusia pada dasarnya baik, mempunyai potensi-potensi yang tak terukur untuk mencapai puncak tertinggi. Nah teman-teman, yang bisa saya sampaikan hari ini cukup sampai di situ dulu ya. Buat kalian yang mau bertanya, menambahkan silahkan tulis di kolom komentar.